Saya lihat kendaraan ini tidak layak pakai. Hati-hati saja kan itu. Tapi nampaknya tadi saya lihat kendaraan ini tidak layak pakai. Dan diduga tadi mungkin ada komponen atau remnya yang tidak berfungsi gitu kan. Sehingga terjadilah kecelakaan. Nah sehingga himbauannya kita kepada, tadi kan rombongan sekolah ya. Ada kan perpisahan di Bandung, saya lihat dari sepatunya itu kan. Nah itu harusnya, ya harus hati-hati lah kepada sekolah atau insansi yang menggunakan kendaraan itu bagi biswa wisata. Harus dicek dulu kelaikan kendaraannya. Kan ada satu usia gitu kan. Usia kendaraan itu ada aturannya. Jadi kalau sudah tua itu kan sudah tidak boleh dipergunakan lagi. Kemudian kalau bis itu kan harus dikir ya. Di setiap 6 bulan sekali diuji kendaraan itu. Gitu di dinas perhubungan masing-masing daerah gitu kan. Nah itu harus diuji. Kemudian juga ada kartu pengawasan yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubungan Darat, Pementerian Perhubungan. Nah ketika akan menggunakan bis perusahaan itu dicek dulu oleh pihak sekolah insansi yang mengadakan kegiatan gitu. Satu lagi Pak, mungkin ada informasi sebelum kejadian kecelakaan ini, bis tersebut mati mesin, apa benar Pak itu? Nah itu saya kurang tahu persis, tapi informasi dari masyarakat, tadi masyarakat mungkin ada yang mendengar katanya mampir dulu di rumah makan di atas. Katanya gitu kan mobil itu mau dititipkan karena sudah terasa ada gejala, kalau jelam mama sakit gitu kan. Katanya saya kurang tahu persis gitu kan. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.